drop it channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya Lesti Kejora makin populer Lesti Kejora akan hadiri acara off air disini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di siang hari ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dimana kita lihat Masya Allah pandai lagi pacaran dulu ya abang sama Unti Shania dan juga Uncle Kak Fini sahabat ya Masya Allah Bunda Les dan Pak Bilar terlihat mengeserani saat liburan kemarin bersama Shania Ada komentar yang mengatakan serasa flashback jaman 2020 Susah sekali mendapat Sudah sekali mendapat cidukan sekali dapat senangnya minta ampun sampai heran gue sama pasangan Leslar ini serasa punya daya tarik tersendiri untuk mengikutinya padahal saudara bukan anak bukan tapi gue begitu sayang pada kalian bener banget ya dan gak bisa berkata apa-apa pokoknya bahagia selalu untuk Leslar amin ya robal alamin oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Abad Subki Al-Bukhari yang mengunggah postingan nih saat Abad Subki Umroh kemarin bersama keluarga kejoran ya sahabat yang mana disini kita lihat dalam unggahan Abad Subki itu terlihat Masya Allah Bunda Lesi Abang El ya sahabat yang tentunya bikin kita greget nih melihat si Abang ganteng nih kita lihat caption dari Abad Subki yang mengatakan Desember Insya Allah kembali lagi amin ayah kejorah mama kejorah Lesi kejorah amin ya doakan yang baik-baik untuk semua makasih semua kata Abah Subki Al-Bukhari ada juga komentar yang mengatakan amin ya Allah bersama Leslar ya Abah semoga Leslar menjadi lebih baik lagi segala galanya jodoh rezekinya usahanya semakin sukses lagi banyak cinta buat Leslar banyak yang menunggu Leslar tentunya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada informasi penting nih soal vote tidak akan segera ditutup di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk sahabat Leslar jangan lupa vote Lesi kejorah vote akan ditutup jam 3 sore vote di kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler kategori lagu dangdut terpopuler dan juga video klip dangdut terpopuler serta disini ada unggahan perolehan putaran pertama untuk global fanfic JTMA ya sahabat yang mana posisi akhir Lesi kejorah di putaran pertama global melawan 4 negara di Asia posisi Dede setelah vote ditutup adalah posisi ke 10 ya sahabat yang mana disini Bunda Lesi kejorah mengalahkan veteran putra onsunih Masya Allah Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semoga Bunda L selalu pemenangnya amin ya robat alamin ya dan kita lihat ini ada kabar dari Indonesia soal acara Indonesia dangdut award 2022 yang mana kita lihat jangan lewatkan kemeriahan malam puncak penganul gerahan tahta tertinggi insan dangdut Indonesia dangdut award 2022 saksikan malam puncak IDA 2022 malam ini 3 November 2022 yang tentunya akan menghadirkan para artis bintang tamu ternama dan juga hos-hos terkece nih sahabat yang mana dalam unggahan tersebut tidak ada nama Lesi kejorah sebagai bintang tamu ya tentunya ini membuktikan bahwa Bunda Lesi tidak akan hadir di acara tersebut karena juga Bunda Lesi kejorah lagi liburan equality time bersama keluarga kecilnya kita berharap ya semoga Lesi kejorah memenangkan di ajang indonesian dangdut award oke kita lanjut untuk kabar berikutnya disini juga nih ada unggahan Bunda Lesi kejorah akan menghadiri di acara TKMTG ya di GX kemayoran ya sahabat tak hanya Bunda Lesi disini juga ada Kangen Band Fitri Carlina ada juga HPS Mara nih sahabat dan masih banyak lagi ya artis-artis yang akan mengisi acara tersebut di tanggal 19 dan juga 20 November ada komentar mengatakan tanggal 19 berarti nggak jadi ke Banyuwangi dong dan ada salah satu komentar yang menanyakan ada acara apa di Banyuwangi dan akun tersebut mengatakan ada acara off-air sama Ungu Kangen Band Denny Caknan juga nih ya ada komentar yang mengatakan oh kan itu ada 2 hari tanggal 19 dan 20 mungkin Lesi ambil tanggal 20 untuk acara di GX kemayoran ya dan untuk di Banyuwangi tanggal 19 November wow keren banget ya kita da'akan selalu untuk Bunda Lesi dan kita lihat ada kabar berikutnya kabar dari Bang Ariel Lobster yang mengunggap postingan dirinya sebagai road manager kita lihat captionnya Bismillah cukup saya simpan dalam hati kata Bang Boril ya aduh semangat selalu untuk Bang Boril tentunya dalam unggahan Bang Boril ini banjir komentar yang mengatakan sebagai sukses dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada dan dengan siapapun berkarya amin semangat untuk sukai banyak orang amin doa terbaik tentunya untuk Bang Boril oke lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggah dari akun berita online soal Lexi Kejora yang dikabarkan hamil anak kedua ayah Rizky Bilar ataupun Bapak Daniel Edi mengatakan itu pemberian Tuhan kita lihat artikelnya kabar Lexi Kejora tengah hamil anak kedua belakangan ini tengah menjadi sorotan Lexi dikabarkan hamil setelah mendapat perlakuan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ayah Rizky Bilar Bapak Daniel Edi akhirnya angkat bicara mengenai kabar kehamilan menantunya itu kepada awal media Daniel mengaku belum mendengar informasi apapun mengenai kabar kehamilan Lexi Kejora disini juga ia mengatakan belum dengar saya tapi ya kalau memang betul hamil Alhamdulillah ya kan itu pemberian Tuhan kalau sebelumnya road manager Lesi Kejora dan Rizky Bilar yaitu Ariel Lobster lebih dulu memberi komentar soal Lesi Kejora kemungkinan sedang hamil anak kedua namun sama seperti ayah Bilar Boril mengaku belum mengetahui secara pasti kabar bahagia tersebut yang pasti Boril hanya minta doa kepada semuanya mengenai kabar baik tersebut ya kita doakan saja yang baik-baik untuk rumah tangga Lesi dan Rizky Bilar dan tentunya itu saja informasi dari Mimin siang kali ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati